Oke, siang tadi KPK menangkap Gubernur Bengkulu beserta sang istri dan tiga lainnya. Ya, lantas seperti apa Kipra Gubernur Bengkulu ini? Berikut informasinya. Ridwan Mukti merupakan Gubernur Bengkulu untuk masa bakti 2016 hingga 2021. Mantan Bupati Musirawa, Sumatera Selatan 2 periode ini juga pernah menjadi anggota DPR RI. Lulusan Universitas Islam Indonesia dan Universitas Rijaya ini malang melintang sebagai auditor pada kantor akuntan publik baik di Yogyakarta dan Jakarta. Bahkan sempat menjadi penasehat di beberapa perusahaan hingga BUMN maupun PMA. Namun pria kelahiran Lubuk Lingkau 21 Mei 1963 ini kini harus berurusan dengan KPK lantaran terjaring OTT. Terjemahat helemaal! Terjemahat! Terjemahat! Terjemahat!